Hai bismillahirrohmanirrohim al-mu'arrofu biadati ta'arifi bermula bab ini adalah menjelaskan isim yang dimakrifatkan dengan alat atau perangkat untuk memakrifatkan ini bagian isim ma'rifat yang nomor lima ya yakni isim yang kemasukan al-ta'rif al-ta'rif itu namanya adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk memakrifatkan al-harfu tarifin awillamufaqot fanamatun arroftakul fihinamat al bermula huruf al-harfu tarifin adalah huruf untuk memakrifatkan awillamu atau lam fakot saja fanamatun maka bermula lafaz namatun itu arroftak jika memakrifatkan siapa kamu terhadap namatun kul maka ucapkanlah siapa kamu fihi dalam lafaz namatun annamato terhadap lafaz annamato nah ini syekh ibnu malik menjelaskan bahwa alat yang untuk memakrifatkan itu al atau huruf lamnya saja tanpa hamzah sebenarnya ini adalah perkhilafan antara imam sibawih dengan gurunya imam kholil ya kalau menurut imam kholil bahwa yang memakrifatkan itu adalah al jadi semisal rojulun itu isimna kiroh ya maknanya umum laki-laki itu umum baik zahed amr atau bakar tapi setelah kemasukan al dan diucapkan arrojulu maknanya adalah seorang laki-laki yang tertentu nah yang membuat arrojulu ini ma'rifat menurut imam kholil adalah al itu yakni hamzah dan lam sehingga menurut imam kholil hamzah yang ada dalam al itu adalah hamzah koto hamzah yang akan terus terbaca meskipun dia berada di tengah kalimat gitu ya kalau hamzah koto secara penulisan juga ada kepalanya gitu menurut imam sibawih yang memakrifatkan lafaz rojulun dalam contoh arrojulu adalah huruf lamnya saja nah hamzah yang sebelum lam huruf hamzahnya itu hanya sekedar huruf yang digunakan untuk mengucapkan kalimat yang huruf awalnya mati karena huruf lamnya mati sehingga perlu didatangkan hamzah yang dinamakan dengan hamzah wasol sehingga menurut imam sibawih karena hamzah yang sebelum al hamzah yang ada dalam al itu adalah hamzah wasol secara penulisan beliau tanpa menggunakan kepala dan huruf yang memakrifatkan itu hanya sekedar lamnya saja ini perkhilafan antara imam sibawih dengan gurunya yang bernama imam kholil dicontohkan lafaz namatun namatun itu adalah sebuah permadani ini nakiroh umum semua permadani bisa masuk dalam kata namatun semua permadani bisa terwakilkan oleh lafaz namatun tapi seandainya kita mengarifatkan dengan memakai al sehingga kita mengucapkan annamatu nah maka maknanya adalah permadani yang tertentu ini namanya al-ta'rif al yang digunakan untuk memakrifatkan nah lafaz yang dimasuki al-ta'rif nanti hukumnya adalah ma'rifat kemudian dan terkadang ditambahkan apa al laziman halnya yang tetap kalati seperti lafaz al-lata nama berhala wal-ana dan lafaz al-ana maknanya sekarang ini zorof zaman wal-lazina dan lafaz al-lazina ini isi mausul yang digunakan untuk laki-laki banyak sumalati kemudian lafaz al-lati ini juga isi mausul yang digunakan untuk perempuan banyak nah selain ada al-ta'rif ada juga al-ziadah atau al-za'idah al-tambahan nah al-tambahan ini terbagi menjadi dua ada al-za'idah yang tetap yang menetap yang lazim ada al-za'idah yang tidak tetap kalau dalam nazom waqod tuzadu laziman kalati ini menjelaskan bagian al-za'idah yang pertama yakni al-za'idah yang lazimah yang menetap contohnya seperti dalam lafaz al-lata nah al yang ada dalam lafaz al-lata ini adalah al-ziadah atau al-za'idah yang lazimah yang tetap tidak boleh dihilangkan alnya tidak bisa kita mengucapkan lata gitu maksudnya harus beserta dengan al kalau diucapkan tanpa al itu nanti hukumnya syad melenceng dari ketetapan teori gitu atau dalam contoh al-ana al dalam lafaz al-ana itu namanya al-za'idah yang lazimah dia tidak boleh dihilangkan alnya tidak boleh kita mengucapkan anak gitu tidak boleh atau dalam isi musul al-lazina dan al-lati ini juga alnya za'idah lazimah al tambahan yang menetap yang tidak boleh dihilangkan kalau al-za'idah ini tidak memiliki pengaruh terhadap ma'rifatnya sebuah lafaz yang dimasukinya begitu berbeda dengan al-ta'rif yang dijelaskan dalam nazim diatasnya kalau itu masuk pada isimna kiroh dan membuat isimna kiroh dihukumi ma'rifat begitu kemudian walid tirorin kabana til aubari kaza watibetan nafsa ya koysus sari walid tirorin dan karna darurat kabana til aubari seperti lafaz bana til aubari kaza itu seperti bana til aubari watibetan nafsa ya koysus sari bermula lafaz watibetan nafsa ya koysus sari kemudian nazim ini menjelaskan bagian yang kedua dari al-za'idah al-za'idah yang huirulazimah yang tidak menetap artinya dia bisa dilepaskan gitu untuk contoh yang pertama adalah bana til aubari bana til aubari adalah sebuah alam atau sebuah nama tumbuhan cendawan ya nama sebuah tumbuhan cendawan sehingga dia sudah dihukumi marifat karena tergolong sebagai isim alam yang isim alam itu hukumnya marifat nah kalau seandainya kemasukan al ya dalam contoh ini bana til aubari al-aubarinya kemasukan al maka maka ya alnya itu adalah al-ziadah atau al-za'idah al tambahan yang karena kita bisa ucapkan aubari maka al-za'idah yang tidak menetap artinya kita bisa ucapkan al-aubari bisa juga tanpa al aubari dan sebenarnya ini dikutipkan dari sebuah si'ir orang Arab walakode janaituka akmu'an wa'asakila walakode nahaitukaan bana til aubari sungguh aku telah memetikkan untukmu beberapa cendawan dan beberapa cendawan uskul dan sungguh aku telah melarangmu dari cendawan bana til aubar gitu jadi karena ini adalah sebuah si'ir dan yang namanya sebuah si'ir itu ketukannya harus pas ya ketukannya harus pas dan untuk mengepaskan atau menyesuaikan ketukan harus ditambahkan al gitu sehingga difonis sebagai ini adalah al tambahan yang didatangkan karena darurat karena untuk menyesuaikan ketukan gitu maksudnya atau contoh yang kedua ini juga diambilkan dari sebuah si'ir orang Arab yang bunyinya aku telah memelihatmu tatkala engkau mengetahui wajah-wajah kami engkau berpaling dan telah merelakan amr wahai jadi ada dalam kalimat annafsa annafsa disitu kedudukannya adalah menjadi tamiz dalam teori tamiz itu harus berupa isimna kiroh tidak boleh berupa isim ma'rifat sehingga annafsa ini asalnya adalah nafsan itu isimna kiroh kemudian dimasukin al sehingga menjadi annafsa lah kalau seandainya alnya ini adalah al-ta'rif otomatis nanti bertentangan dengan teori bahwa tamiz itu harus berupa nakiroh sehingga menurut ulama al dalam lafaz annafsa alnya adalah al-za'idah bukan al-ta'rif bukan al yang digunakan untuk memakrifatkan lafaz yang dimasukinya gitu dan penambahan al disini karena bukan untuk memakrifatkan melainkan untuk menyesuaikan ketukan siir begitu ya ini bagian kedua dari al tambahan al tambahan yang huirulazimah yang tidak menetap dia bisa dilepaskan terima kasih Terima kasih.